Intro Army percaya BTS akan berkolaborasi dengan Coldplay, inilah alasannya. Band Rock Inggris Coldplay telah mengumumkan album studio baru mereka, Music of the Spears, dijadwalkan akan dirilis 15 Oktober, dan penggemar BTS percaya bahwa kita dapat mengharapkan kolaborasi antara kedua band. Setelah Coldplay mengumumkan album ke-9 mereka, Army membuat trending Coldplay di Twitter. Begitu juga saat kamu melihat kolom komentar postingan terbaru Coldplay, kamu akan melihat lebih banyak akun stan BTS daripada penggemar Coldplay. Baru-baru ini, rumor beredar secara online bahwa BTS akan tampil di lagu Coldplay baru berjudul My Universe. Big Hit Music menanggapi dengan sebuah pernyataan mengatakan sulit untuk dikonfirmasi. Sekarang dengan album baru Coldplay yang dirilis dengan daftar lagu, sepertinya ada kemungkinan kuat bahwa rumor ini mungkin benar. Salah satu track di album baru Coldplay adalah My Universe, jadi kita benar-benar mendapatkannya, BTS featuring Coldplay benar-benar terjadi, tulis Army. Fans menunjukkan kesamaan antara konsep Coldplay dan BTS untuk lebih mendukung teori mereka. Album Coldplay berjudul Music of the Spears dan BTS sebelumnya merilis album berjudul Map of the Soul 7. Oleh karena itu, mereka memiliki akronim yang sama. Album BTS juga didasarkan pada buku teori Carl Jung. Diagram dari Map of the Soul Jung juga terlihat mirip dengan konsep seni Coldplay untuk album mereka. Konsep baru Coldplay mencakup warna ungu yang dominan yang merupakan warna yang sering dikaitkan dengan BTS. Band Inggris ini juga banyak mendapatkan ruang dan planet dalam konsep mereka, yang sekali lagi merupakan hal yang sering digunakan BTS dalam konsep mereka juga. Cover album baru Coldplay menampilkan simbol Infinity yang juga digunakan BTS sebagai desain panggung untuk konser Master Sawuzu 2021 mereka. Baru-baru ini, leader RN juga mengatakan, Kami berharap logo Infinity bisa menjadi gambaran masa depan kami. Sejak Coldplay memberikan izin kepada BTS untuk meng-cover lagu mereka Fix You, para penggemar telah memperhatikan hubungan hebat yang mereka miliki satu sama lain. Setelah BTS menampilkan Fix You, Coldplay berbagi banyak cinta untuk grup secara online dan vokalis Chris Martin telah menjadi penggemar yang belak-belakang. Akibatnya, semua orang berharap mereka akan berkolaborasi. Martin juga mengatakan bahwa dia tidak akan menolak kolaborasi dengan BTS jika ada kesempatan. Chris Martin mengatakan, Saya suka fakta bahwa mereka sangat besar dan banyak bernyanyi dalam bahasa Korea. Mereka tidak selalu harus bernyanyi dalam bahasa Inggris. Saya sangat mencintai mereka. Jadi, jika lagu yang tepat muncul, saya tidak akan pernah mengatakan tidak. Baru-baru ini, Coldplay melakukan perjalanan ke Korea Selatan menyebabkan banyak orang berspekulasi bahwa kedua grup tersebut akhirnya bekerja sama. Meskipun masih ada beberapa kemungkinan, sepertinya perjalanan tersebut mungkin terkait dengan shooting video musik untuk lagu mereka Higher Power yang menampilkan grup tari Korea Selatan Ambiguous Dance Company. Apakah benar-benar ada kolaborasi antara Coldplay dan BTS? Atau tidak, Coldplay pasti memiliki ARMY di belakang mereka. Yang kedua, apa itu perancaraan Big Hit Musik? Teaser misterius BTS membuat ARMY menjadi liar. Ini musim comeback dan ARMY sangat waspada terhadap serangan diam-diam. BTS merilis video teaser baru yang membuat kita memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di dalamnya, para anggota mendobrak hatimu dengan gaya, pakaian baru, dan karisma mereka. Video ini bisa menjadi yang pertama dari seri terbaru teaser bertema Butter. Pekal lalu, BTS merilis klip teaser group untuk Permission to Dance yang diikuti oleh tujuh teaser solo. Di setiap video, BTS memegang bunga sambil mengenakan pakaian putih yang menerawang. Para anggota merayakan Permission to Dance dengan lirik dari lagu tersebut. Sekarang, penggemar bertanya-tanya, apa yang direncanakan Big Hit Musik? Mungkinkah itu video kejutan? Paket foto baru? Konten khusus anggota? Apa itu? Saat ini, rencana Big Hit Musik adalah sebuah misteri. Tetapi satu hal yang pasti, apapun kejutannya, kita sudah tidak sabar untuk menunggunya. Yang ketiga, 5 tempat BTS ikonik yang harus dikunjungi semua ARMY. Selama bertahun-tahun, BTS telah memukau kita dengan pemotretan dan set video musik mereka yang luar biasa. Dari waktu ke waktu, kita dibiarkan berharap bisa melihat set yang indah secara langsung. Untungnya, BTS sering menggodakan tempat nyata alih-alih green screen. Berikut adalah 5 tempat yang difilmkan dan diambil oleh BTS yang harus dilihat langsung oleh ARMY. Yang pertama, Laundry Pizza. Restoran pizza bertema Laundry ini terletak di distrik Gangnam Seoul. BTS mengambil foto untuk album mereka Love Yourself Her di restoran ini. Laundry Pizza terkenal dengan irisan besar ala New York. Jadi, pergilah untuk mengambil pizza dan mengambil beberapa foto yang terinspirasi dari BTS. 2. Stasiun Iryong Stasiun kereta api tertutup ini terletak di Yangju, sebuah kota di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Stasiun tersebut muncul di video musik Spring Day. Jadi, kunjungilah bersama teman-teman untuk menciptakan kembali getaran video musik ini. 3. Bendungan Sepulveda Bendungan ini terletak di Van Nuys dan dibangun oleh Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1941. Bendungan ini dibangun setelah banjir Los Angeles tahun 1938 dan membantu menjaga banjir di Limbasan Fernando dan bagian lain Los Angeles. Bedas merekam film Manifesto Kinetic On, Kamprima, di Bendungan Sepulveda. Beberapa penggemar telah mengunjungi bendungan untuk merekam cover Dance On. Jadi, jika kamu menginginkan set 100% asli untuk covermu sendiri, pergilah ke Sepulveda. 4. Jembatan Dongo Jembatan Dongo membentang di atas sungai Handi Seoul. Jembatan ini memungkinkan kendaraan, pejalan kaki, dan bahkan kereta bawah tanah untuk melintasi sungai. Dalam video musik I Need You, J-Hope terlihat berjalan melintasi jembatan ini. Jembatan Dongo mudah diakses oleh pejalan kaki, jadi kamu bisa membuat ulang jalan J-Hope. Banyak orang menikmati berjalan melintas jembatan di malam hari karena jembatan, sungai, dan cakrawala Seoul diterangi dengan indah. 5. Theater Los Angeles Theater Los Angeles berada di distrik Theater Broadway di Los Angeles. Dibangun pada 1930-an dan interiornya dikatakan meniru Hall of Mirrors di Istana Versailles. BTS merekam video musik Black Swan di teater yang indah ini dan menggunakan ruang tersebut secara maksimal. Jin bahkan merekam adegan solonya di toilet wanita, meskipun Theater Los Angeles menutup pintunya untuk umum pada tahun 1994. Itu dapat disewa sebagai tempat untuk acara-acara khusus. Jika kamu tidak bisa masuk, kamu bisa berpose di luar untuk membuktikan bahwa kamu mengunjungi saat video Black Swan. Dan sebagai bonus, ucapkan selamat tinggal untuk kolam renang huayang Yeonhwa BTS yang hilang. Bagian dari sejarah BTS ini sudah tidak ada lagi. ARMY dapat mengunjungi banyak lokasi syuting BTS di Korea, tapi salah satunya tidak ada lagi. Pada tahun 2015, BTS merilis On Stage Prologue, salah satu video musik yang menjadi fondasi era The Most Beautiful Moment in Life juga dikenal sebagai Huayang Yeonhwa. Era ini berkembang menjadi BTS Universe, sebuah cerita tentang kehidupan fiksi BTS yang masih membuat banyak penggemar terpesona 6 tahun kemudian. On Stage Prologue difilmkan di kolam renang yang ditinggalkan di Universitas Nasional Seoul. Dapat dicapai dengan naik bus ke pusat penelitian rekayasa genetika SNU, kemudian mengikuti jalan sutapak pegunungan di sebelah kiri gedung. Sayangnya untuk para penggemar, tidak semua orang berbagi perasaan keterikatan dan nostalgia mereka terhadap kumpulan SNU. Awal tahun ini, kolam itu dipenuhi tanah sebagai bagian dari proyek pembongkaran yang dimulai pada April dan berakhir pada Mei. Sepotong sejarah Huayang Yeonhwa ini mungkin sudah hilang sekarang, tetapi tetap hidup di video musik BTS dan hati ARMY di mana-mana. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Poppers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.